Pemberitaan terus mendorong peningkatan ekonomi dan investasi di daerah dengan menjadi tuan rumah berbagai event internasional seperti F1 Power Boat yang digelar di Danau Toba, Sumatera Utara. Ajang internasional ini sukses digelar sebagai sport turism sekaligus mendorong roda ekonomi masyarakat sekitar. Indonesia sukses menjadi tuan rumah ajang balap F1 Power Boat 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara, Minggu, 26 Februari 2023. Presiden Joko Widodo mengatakan ajang internasional tersebut terlaksana cukup baik meski masih perlu dilakukan sejumlah perbaikan, terutama infrastruktur transportasi dan pariwisata. Presiden pun berharap event-event internasional serupa dapat dilakukan di destinasi super prioritas lainnya guna meningkatkan perekonomian masyarakat daerah dan sektor pariwisata Indonesia. Men-trigger pertumbuhan ekonomi, kalau ini rame terus seperti ini nanti dalam 1, 2, 3 akan muncul pasti pembangunan hotel baru karena memang dibutuhkan, karena ada restoran-restoran baru akan muncul pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah wisata super prioritas. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan gelaran F1 Power Boat turut berdampak positif bagi pelaku UMKM daerah dan mendorong peningkatan investasi. Begitupun anggota Komisi 6 DPR RI Martin Manurung siap mendukung pemerintah dalam memajukan perekonomian daerah. Hotel di Samosir kan kurang, di Sibisa, tapi kita akan larang membangun Hotel Bintang 3 supaya homestay hidup UMKM. Karena UMKM itu ternyata kalau saya lihat tadi pinggir jalan sana, kamu lihat kan itu, orangnya kan puluhan ribu. Jadi sekarang ini balige ini akibatnya trafiknya ini sudah 7 kali lebih daripada daerah tampungnya karena event ini. Tapi kan ada kesenjangan antara keindahannya yang sangat luar biasa, tapi fasilitas dan kelengkapan infrastrukturnya masih sangat terbatas. Nah, dengan adanya F1 H2O ini tentu semua pihak akan dipacu, ya baik itu pemerintah, baik itu BUMN maupun swasta untuk bisa sama-sama kita isi kekurangan-kekurangan yang ada di Danau Toba ini. Sejumlah kendala infrastruktur yang perlu diperbaiki dan ditambah di Danau Toba dalam catatan Presiden Jokowi antara lain pelebaran jalan utama, penambahan hotel, dan perbaikan infrastruktur bandar udara. Namun dalam pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah, tetap harus memperhatikan keberlangsungan perekonomian masyarakat daerah. Dari Danau Toba, Sumatera Utara, Diandra Mukni, Ridwan Bima, Media Group Network.